Pahlawan Gurun Jilid 32. Keruan mereka terkejut, baru saja mau meronta dan melawan, tiba-tiba terdengar orang itu berkata dengan tertawa, mengapa sekarang kalian baru pulang? Kemana kalian pergi? Lekas mengaku terus terang kiranya orang ini adalah Liu Tong Tian. Hahaha, kau membuat kaget kami, ujar Chi In Hang dengan tertawa. Sudah lebih dua jam kutunggu kalian di sini, ada tiga orang tamu ingin bertemu dengan kalian, kata Liu Tong Tian. Tiga orang tamu? Siapakah mereka dan ada urusan apa? Tanya In Hang heran. Ya, tiga orang tamu, tamu yang tidak terduga olahmu, sahut Liu Tong Tian. Kalau sudah bertemu nanti tentu kau akan tahu sendiri siapa mereka dan urusannya. Ah, kau memang suka jual mahal, Oh Melin Hang dengan tertawa. Lalu mereka ikut Liu Tong Tian ke ruangan tengah. Sebelum masuk sudah terdengar suara Ketua Kei Pang Liu Kun Lun sedang berkata, Nona Beng jangan khawatir, aku sudah mengirim orang pergi mencari mereka, sebentar lagi tentu ada kabar. Melengak juga Chi In Hang mendengar kata-kata Nona Beng apakah Beng Bing Xia yang dimaksud? Demikian pikirnya. Benar juga lantas terdengar suara Beng Xia sedang berkata, Bukannya aku khawatir, namun tempat tujuan mereka adalah istana Yang Tian Lui yang berbahaya itu, harap ayah. Tanda petik. Tunggu saja sampai pagi nanti, bila tetap diada kabar, tentu Beng Tai Hiap diharap bantuan ia ikut keluar mencari mereka, kata Liu Kun Lun. Maka dari luar Liu Tong Tian menanggapi, tidak perlu Beng Tai Hiap turun tangan, aku saja sudah sanggup membawa mereka pulang ke sini lalu ia menoleh dan berkata kepada In Hang berdua, Nah, aku tidak dusta bukan? Mereka kan tamu yang tidak kau duga bukan? Kiranya ketiga orang tamu yang dimaksud Liu Tong Tian itu selain Beng Xiaokeng dan putrinya, orang ketiga adalah Giam Wan. Sudah tentu Chi In Hang dan Kok Hem Hai tidak menduga bahwa kedua Nona itu akan datang bersama Beng Xiaokeng. Keruan pertemuan ini membuat mereka sama kegirangan. Dengan tertawa kemudian Chi In Hang berkata, dugaanmu memang tidak salah. Beng Xia, aku memang baru saja kembali dari tempat Yang Tian Lui. Beng Xiaokeng menggeleng kepala, katanya, kau pun terlalu gegabah, In Hang. Kabarnya Kok Su Mongol Leong Siang Hoatong juga berada di sana. Orang ini terkenal sebagai jago nomor satu di Mongol, kepandainya bahkan di atas Yang Tian Lui, jangan sampai kau kepergok olehnya. Untung tidak, Sahut Chi In Hang. Kalau sampai kepergok, apakah aku dapat pulang lagi? Apakah kau menemukan sesuatu tanda akan jejak Li Beng Ju? Tanya Liu Kun Lun. Belum, Sahut Chi In Hang. Cuma di tempat Yang Tian Lui itu aku menemukan satu orang yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Siapa dia? Tanya Liu Kun Lun. Tu Leong jawab Chi In Hang. Liu Kun Lun menghela nafas gegetun, katanya, sungguh tidak nyana ksatria dan pahlawan bangsa sebagai tu perkseng melahirkan putra yang hianat begitu. Namun Tu Leong sudah rela terjerumus semakin dalam, maka tidak perlu heran kalau sekarang dia lari ke tempat Yang Tian Lui dan mengaku musuh sebagai bapak. Masih ada lagi seorang yang berada bersama Tu Leong, inilah yang lebih-lebih harus disesalkan, kata Chi In Hang. Manusia berkumpul menurut sukunya, binatang berkumpul menurut jenisnya, kata Liu Kun Lun. Temannya Tu Leong tentunya adalah sebegundal dengan dia, buat apa disesalkan? Bukan begitu maksudku, kata Chi In Hang. Orang ini justru tertipu oleh Tu Leong. Dia adalah anak perempuan Lo Hon Chiang, adik Lo Taiwi yang bernama Hing Koh. Anak perempuan Lo Lung Hiong kena ditipu Tu Leong ke sana? Mengapa bisa terjadi begitu? Tanya Liu Kun Lun terkejut. Lalu Chi In Hang menceritakan secara ringkas pertemuannya dengan Lo Hing Koh, hanya bagian yang menyangkut perjodohannya tidak dikatakan. Namun hal itu pun sudah cukup membuat semua orang tercengang dan gegetun. Nonala itu masih terlalu mudah hingga gampang tertipu, tapi jiwanya yang keras dan tegas itu harus dipuji. Kita tidak boleh membiarkan dia tewas di sarang iblis itu, kata Beng Xiao Kang. Ya, segera aku akan mengirim orang memberitahukan kakaknya di Pak Bong San, kata Liu Kun Lun biar kita bertindak dua jurusan, ujar Beng Xiao Kang. Besok boleh silahkan Liu Hiantit memenuhi janji pertemuan dengan Yang Tian Lui. Ya, besok adalah satu hari sebelum janji pertemuanku dengan Yang Tian Lui, aku akan pergi ke sana, cuma kita masih harus berunding lagi secara lebih masak, kata Liu Tong Tian. Setelah berunding, akhirnya diambil keputusan untuk tetap melaksanakan rencana semula, yakni Chi In Hang dan Kok Hem Hai menyamar sebagai pengikut Cui Tin San. Di waktu lohor mereka akan bersama berangkat untuk menemui Yang Tian Lui. Sedangkan Beng Xiao Kang dan Hon Taiwi akan menyelundup ke tempat musuh pada paginya dengan bantuan pihak Kei Pang, dengan begitu mereka dapat bertindak menurut keadaan. Sudah tentu mereka harus berani menyerempet bahaya, tapi mengingat kesaktian Beng Xiao Kang berdua, biarpun terjadi apa-apa rasanya mereka masih sanggup menghadapi. Tidak lama kemudian Fajar pun tiba. Segera mereka melaksanakan tugas masing-masing menurut rencana. Sekarang kita kembali kepada Lo Hing Koh dan Tu Leong. Seperginya Chi In Hang dan membereskan surat yang ditulis Tu Leong, pada waktu Tu Leong mengantar surat itu keluar, pikiran Lo Hing Koh lantas bergolak, dan baru saja ia ambil keputusan tetap tentang apa yang akan dilakukannya nanti. Tapi, sementara itu tampak Tu Leong telah datang kembali dengan membawa satu poci arak. Apakah kedua pengacau itu sudah tertangkap tanyalah Hing Koh. Tidak, mereka keburu lolos, tapi tentu mereka sudah kapok dan tidak berani datang lagi, kata Tu Leong. Tadi ku dengar suara tindakan orang banyak di luar, agaknya tidak sedikit kawanmu, kata Lo Hing Koh. Diam-diam Tu Leong bersyukur kawanan Bu Sunu Chen tidak dilihat oleh si Nona. Maka jawabnya, ya, kemarin baru saja datang beberapa orang teman sehaluan, mereka pun bermaksud menggabungkan diri dengan pasukan pergerakan, makanya tadi aku mendesak kau menulis surat. Dalam hati Lo Hing Koh memaki kepalsuan Tu Leong, namun ia tetap bersikap tenang, tanyanya, apa surat tadi sudah dikirim? Ya, baru saja suruh orang berangkat mengantar, sahut Tu Leong. Maka sekarang aku sengaja kembali ke sini untuk minum arak bersama kau. Engkoh Leong, banyak terima kasih atas perhatianmu kepadaku, kata Lo Hing Koh dengan tersenyum manis. Lalu ia menuang penuh satu cawan arak dan berkata pula, sekarang yayarlah aku menyuguh dulu tiga cawan padamu. Mestinya aku yang menyuguh kau lebih dulu sebagai tanda cintaku padamu, kata Tu Leong. Tapi sebentar lagi kita sudah menjadi suami istri, rasanya tidak perlu saling sungkan. Baiklah, akan ku minum suguhanmu. Rupanya Tu Leong sengaja hendak mencekoki Lo Hing Koh agar mabuk, lalu akan diperkosanya. Dalam keadaan beras sudah jadi nasi tentu Lo Hing Koh tidak berdaya lagi dan terpaksa menurut segala kehendaknya. Arak yang dibawanya itu memang arak simpanan, rasanya manis, tapi sangat keras kadar alkoholnya. Hanya saja Tu Leong tidak menaruh obat tidur di dalamnya, sebab ia menyangka Lo Hing Koh pasti tidak tahan minum tiga cawan, maka tidak perlu obat tidur lagi. Tu Leong tidak tahu bahwa kekuatan minum arak Lo Hing Koh sangat kuat, ayahnya terkenal sebagai jago minum arak, maka di rumah seringkali Lo Hing Koh ikut minum dan hal ini sudah bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Begitulah maka Lo Hing Koh pura-pura tidak sanggup minum, ia sengaja menurut dengan Tu Leong secara mesra, di tengah bujuk rayu itu tanpa terasa Tu Leong sudah dicekoki beberapa cawan pula. Lo Hing Koh merasa lega karena yakin di dalam arak itu tidak dicampur sesuatu, maka ia pun mengiringi minum tiga cawan subuhan Tu Leong, sebaliknya Tu Leong sudah dicekoki dua belas cawan. Melihat wajah Lo Hing Koh mulai merah, metu sayu, jelas sudah terpengaruh oleh minuman keras itu. Tu Leong pikir sudah tiba waktunya, maka ia mulai bertindak, katanya, Hing Koh, kau mengasuh saja, lalu ia mendekati sin onah hendak memajangnya ke atas tempat tidur. Lo Hing Koh pura-pura mendelik dan mengoceh mirip orang mabuk, tidak, tidak, aku tidak apa-apa, aku ingin berlomba minum dengan kau. Hayo, kenapa kau tidak minum lagi? Ah, aku tahu sebabnya kau tidak berani minum lagi, kau khawatir mabuk dan membocorkan isi hatimu. Ada suatu urusan kau tidak beritahukan padaku. Hal ini kedengar dari orang seheci itu. Keruan Tu Leong terkejut, namun ia pun bersyukur bahwa dalam keadaan mabuk sin onah telah membongkar rahasianya sendiri, segera ia bertanya, urusan apa? Bagaimana orang seheci itu berkata padamu? Ah, takanku katakan, sahut lo Hing Koh dengan mendongak dan menghembuskan naps yang berbawa rak. Kau anggap aku sudah mabuk, kau harus didenda minum lagi tiga cawan, kalau tidak takanku ceritakan. Sebenarnya Tu Leong sendiri sudah setengah abuk, tapi demi untuk mengetahui rahasia sin onah, segera ia menjawab, Baik, baik, aku akan minum tiga cawan lagi. Setelah itu lo Hing Koh lantas menuangkan satu cawan lagi untuk dirinya sendiri dan berkata pula, sekarang kau harus mengiringi pula tiga cawan dengan aku. Kau jangan minum lagi, lekas bicara saja, ujar Tu Leong. Tidak, kau larang aku minum, maka kau harus dihukum pula tiga cawan, jadi total kau mesti minum enam cawan lagi, habis itu baru akan kuceritakan, kata si Nona. Kuatir si Nona melantur, terpaksa Tu Leong minum pula enam cawan sekaligus, dengan demikian Tu Leong sendiri sudah mabuk sembilan bagian. Sambil menyengir lalu ia berkata, Nona manis, sekarang ceritakanlah padaku. Tiba-tiba lo Hing Koh menatapnya dengan tajam, lalu bertanya, orang macam apakah Li Sulem itu? Dalam keadaan Sinting Tu Leong terkejut juga oleh pertanyaan itu, segera ia menjawab, untuk apa kau tanya dia? Dia dikurung di sini bukan tanya lo Hing Koh pula. Siapa, siapa yang bilang padamu sahut Tu Leong dengan gugup? Dari nada dan sikapnya yakinlah lo Hing Koh bahwa apa yang dikatakan Chi In Hang itu memang tidak dusta. Orang si Chi itu yang bilang, kata lo Hing Koh kemudian. Dia, dia memberitahukan siapa adanya Li Sulem Tu Leong menegas. Jika dia sudah memberitahu, buat apa aku tanya pula padamu, sahut lo Hing Koh. Begitu datang orang si Chi itu lantas bilang mau cari Li Sulem, aku menjawab tidak tahu, karena itulah halu dilukai ulnya. Hati Tu Leong rada lega. Ia pikir kiranya kedatangan Chi In Hang adalah untuk mencari Li Sulem, jadi hanya secara kebetulan saja lo Hing Koh kepergok di sini. Untung lo Hing Koh belum mengetahui siapa Li Sulem yang sebenarnya. Begitulah ia lantas bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, sekarang bocah si Chi itu benar-benar kelihatan belangnya. Kelihatan belangnya apa maksudmu tanyalah Hing Koh. Dulu aku mendengar dia telah bersekongkol dengan pihak Kim, sekarang dia mencari Li Sulem ke sini, hal ini membuktikan kebar itu memang tidak salah, kata Tu Leong. Jadi Li Sulem adalah Tanda petik, dia menjadi jago pengawal istana Kim, kata Tu Leong. Dasar pembohong yang ahli biarpun. Dalam keadaan mabuk ia tetap pandai berdusta. Oh, kalau begitu Li Sulem benar-benar telah kalian tawan di sini, tanya Hing Koh pula. Ya, dia berusaha mencari rahasia kami. Kemarin dulu ia berani menyusup ke sini dan telah ditangkap oleh kawanku, sahut Tu Leong. Dia dikurung di mana, dapatkah kau membawa aku melihatnya? Ah, agaknya kau tidak sungguh-sungguh sayang padaku Hing Koh sengaja berlagak sebagaimana perempuan yang melemen dalam keadaan mabuk. Baiklah, besok akanku bawa kau ke sana. Oh, manis jangan ribut lagi, tidurlah sekarang bujuk Tu Leong. Dalam hati ia sudah berpikir pada besoknya akan memperlihatkan seorang Li Sulem palsu, malahan sesudah sadar besok pagi mungkin si Nona sudah melupakan apa yang dimintanya sekarang ini. Hing Koh pura-pura menguap dan berlagak tak tahan lagi, katanya, Baik, baik, pergilah kau, pergi. Aku mau tidur. Dengan cengar-cengir Tu Leong malah mendekad dan berkata, biar aku menunggu kau tidur, dan belum lagi ia memegang si Nona, mendadak iganya terasa kesemutan, nyata ia punya hiat tu teleh ditotok Hing Koh. Kalau melulu kepandaian Hing Koh saja sebenarnya bukan tandingan Tu Leong, bila pemuda itu tidak dalam keadaan mabuk pasti serangan Hing Koh itu takkan berhasil. Pada saat Hing Koh menotok Tu Leong itulah, tiba-tiba di luar jendela seperti ada orang bersuara keheran-heranan. Keruan Hing Koh terkejut, cepat ia melolos golok dan membentak, siapa itu segera ia pun berlari keluar, namun yang tertampak hanya bulan sabit menghias tengah cakrawala dan tidak kelihatan bayangan seorang pun. Hing Koh menjadi ragu-ragu apakah pendengar sendiri tadi keliru. Segera ia masuk kembali ke dalam kamar. Sementara itu Tu Leong yang tertotok hiat tu bagian lemas menjadi tak bisa berkutik, dengan suara rada gemetar ia berkata, Hing Koh, kau berkelakar apa? Akan tetapi dengan mata melotot Hing Koh mengancam dada Tu Leong dengan ujung golok, sahutnya dengan ketus, siapa berkelakar dengan kau? Hayo bawa aku pergi menemui Li Sulem sungguh kejut Tu Leong tidak kepalang, rasa mabuknya seketika hilang beberapa bagian, katanya dengan suara tergagap, kau, kau, tanda petik. Pentanglah matamu yang lebar, kenali siapa aku ini sahut Hing Koh. Jangan kak sangka aku adalah perempuan desa yang mudah ditipu Allahmu. Aku adalah putri keluarga lo yang tegas melawan Kim, kakakku lo Kaiwi adalah pemimpin pasukan pergerakan yang terkenal. Jadi, jadi kau sudah, sudah tahu semuanya kata Tu Leong dengan gemetar. Benar, aku sudah tahu semua. Tempat ini adalah istana koksu, apakah kau hendak tipu aku? Hektometer, hayo lekas jalan bentak Hing Koh. Hing Koh, harap ingat hubungan baik kita yang lalu, pinta Tu Leong. Hektometer, kalau tidak ingat kebaikan yang lalu tentu jiwamu sudah kubereskan, sahut Hing Koh. Sekarang kalau ingin selamat, kau harus tunduk kepada perintahku dan jangan banyak omong, Tapi di luar sana banyak penjaga lain, kalau ku bawa kau pergi mencari Li Sulem tentu mengalami berbagai pertanyaan, mungkin baru keluar sini saja kita sudah akan dihalangi, ujar Tu Leong. Bukankah kau adalah tamu terhormat di tempat koksu ini? Biasanya kau pun sok pintar, kenapa sekarang kau pura-pura bodoh? Pendek kata, jika kau tidak dapat membawa aku ke tempat tahanan Li Sulem, biarlah kita mati bersama saja di sini. Habis berkata Hing Koh lantas jojohkan ujung goloknya lebih kencang hingga kulit daging Tu Leong terasa sakit. Tu Leong sekarang sudah tahu tak Hing Koh yang keras, ia pikir kalau tidak menurut mungkin Sionna benar-benar akan membinasakan dia. Terpaksa ia menyanggupi sambil memikirkan jalan lolos, katanya, baiklah, demi kau aku rela berkorban, cuma untuk kesana kau harus membuka aku punya hiatu yang tertotok ini. Hing Koh menotok Goan Tiaung Hiat di bagian Dengkul Tu Leong, menyusul menjojoh dengan agak keras di ihai hit bagian perutnya, lalu berkata, nah, sekarang kau sudah dapat berjalan, bawalah aku kesana. Setelah bertemu Li Sulem tentu akan kubuka seluruh hiatu yang kutotok ini, kiranya tadi Hing Koh hanya membuka hiatu bagian membuat lemas yang ditotok semula, tapi jojoh keras bagian perut barusan ini jauh lebih liai daripada hiatu yang membuat lemas itu, meskitu Leong dapat berjalan, namun tenaga sukar dikeluarkan, maka keadaannya akan serupa dengan orang biasa yang tidak pandai ilmu silat. Malahan Hing Koh masih memegangi tangan Tu Leong, lalu berjalan keluar bersama, dengan suara pelahan Hing Koh memperingatkan pula agar pemuda ini jangan main gila. Tiga buah jari Hing Koh memang tepat memencek turatna di pergelangan tangan Tu Leong yang dipegangnya. Keruan Tu Leong mati kutu, katanya dengan menyengir, ai, kau terlalu banyak curiga, Hing Koh, betapapun aku tetap suka padamu meski kau selalu curiga padaku. Begitulah ketika mereka sampai di halaman luar, benar juga segera mereka dipapak dan ditegur oleh dua jago pengawal. Rupanya kedua orang ini memang ditugaskan di situ untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Kami hendak pergi menemui Kok Suya kalian, kata Tu Leong kepada pengawal-pengawal itu. Jawaban itu rupanya cukup kena sehingga kedua penjaga itu tidak menaruh curiga dan membiarkan mereka lalu. Dalam hati Tu Leong menggerutu akan kegoblokan kedua pengawal itu. Semula ia berharap mereka akan menanya dengan pelit sehingga tujuan Hing Koh akan gagal, tapi harapannya ternyata siap. Sambil berjalan diam-diam Tu Leong minimang-nimang dan akhirnya mendapat satu akal lagi. Pikirnya, kenapa aku tak membawanya menemui Yang Tian Lui? Dengan kepandayan dan kecerdikan Yang Tian Lui, bila melihat gelaat tidak beresentu dia sanggup menolong diriku. Padahal tempat tinggal Yang Tian Lui justru berlawanan arah dengan tempat tahanan Li Sulem, yang satu di sebelah timur dan yang lain di sebelah barat. Baru saja Tu Leong melangkah ke sebelah timur, tiba-tiba sepotong batu menyam bertiba dan menyerempet lewat di batok kepala Tu Leong. Kini Tu Leong sudah tiada kemampuan melawan serangan senjata rahasia, namun berdasarkan pengalaman, dari suara samberan batu itu dapat diketahui kekuatannya cukup membuat kepalanya berlubang, ia yakin bila orang mau mengambil jiwanya tentu batu itu takkan meleset. Dengan kuatir cepat ia berseru, persahabatan tetap abadi. Tanda petik. Sebagaimana diketahui kalimat itu adalah kode rahasia yang berlaku di dalam istana Yang Tian Lui malam ini, bila ketemu orang sendiri kalimat itu tentu akan dijawab dengan ucapan menikmati rejeki bersama. Rupanya Tu Leong menyangka yang menyambitkan senjata rahasia itu adalah jagoan pengawal yang tidak kenal kawan sendiri dalam kegelapan, maka cepat ia menyerukan kode. Tak terduga pihak sana tetap tidak memberi jawaban, bahkan kembali sepotong batu menyam bertiba pula, cuma sekali ini arahnya berlainan dengan tadi, melayang ke sebelah barat, yaitu arah yang menunjukkan tempat tahanan Li Sulem. Tu Leong tambah kaget, ia cukup cerdas sehingga dapat menduga beberapa bagian apa artinya itu, diam-diam ia merasakan gelagat tidak menguntungkan, sebab ia menduga orang yang tidak kelihatan itu pasti bukan lagi jago pengawal yang disangkanya semula. Kawan dari manakah yang berkelakar dengan aku seru Tu Leong dengan suara tertahan. Lo Hingkoh tidak tahu duduk perkaranya, ia pun terkejut dan heran. Segera ia pegang lebih kencang urat nadi Tu Leong sambil mengancam dengan suara pelahan, jangan semelarangan bersuara dan bergerak. Pada saat itulah tiba-tiba dari balik semak sana muncul seorang gadis cilik, Tu Leong dan Hingkoh sama terkejut dan berseru berbareng, Hi, kiranya kau gadis kecil itu ternyata si Kemala adanya. Nona lo, demikian sahut si Kemala cilik. Aku disuruh orang agar memberitahu padamu bahwa tempat yang akan kau tuju adalah Cui Geweetong. Cuan tu tahu di mana tempat itu, cuma entah mengapa arah yang kalian tuju ini ternyata keliru. Kejut Tu Leong tak terhingga, katanya, Kemala, kau, kau siapa? Dan siapa pula orang itu? Peduli apa sahut Kemala. Yang penting aku sudah menyampaikan pesannya, setiap gerak-gerikmu selalu diawasi beliau, maka hendaklah kau jangan main gila-gila ingin selamat. Oh, tentu, tentu, cepat Tu Leong menjawab. Tapi di dalam hati ia mengerutu akan kekurang ajaran. Si Kemala cilik itu. Sementara itu sudah sekian lamanya hiatu yang tertotok itu, dengan lewakangnya yang cukup kuat, lamban laun rasa lemas Tu Leong tadi sudah mulai berkurang, diam-diam ia pun mengerahkan tenaga, sedikit demi sedikit ia himpun hawa murni dalam tubuhnya, soalnya di samping mengerahkan tenaga itu ia harus berjalan pula, maka untuk sementara hiatu yang tertotok itu belum dapat dilancarkan, akan tetapi sekarang hanya soal waktu saja, maka di samping mengerahkan tenaga ia pun memikirkan Kero meloloskan diri. Dalam pada itu si Kemala telah menyusup kembali ke tengah semak, dilihatnya Tu Leong tidak berani main gila lagi dan telah putar haluan ke arah Cui Gwe Tong, maka si Kemala baru berpaling dan berkata dengan suara tertahan, Han Siok Siok, sekarang aku boleh pulang ya. Dari atas pohon meloncat turun satu orang dan berkata, kau jangan pulang rumah, mumpung hari baru terang lekas kau melarikan diri saja. Aku sudah memberitahukan ayahmu agar menunggu kau di pintu belakang, Penjaga pintu adalah temanku, kau boleh bawa Kim Pei ini, bila ditanya boleh kau menjawab aku yang suruh kalian keluar untuk sesuatu urusan kiranya orang ini adalah Han Chiao, itu jago pengawal bangsa Han yang ditugaskan oleh Yang Tian Lui untuk mengawasi Tu Leong dan Lo Hing Koh. Sama halnya seperti Chi In Hong, Han Chiao juga seorang pahlawan yang bekerja di bawah tanah untuk melawan kerajaan Kim. Agar bisa menyusup ke sarang musuh, dengan menanggung resiko dia pura-pura bekerja bagi Yang Tian Lui. Hanya saja dia bertindak sendirian, selama ini belum sempat berhubungan dengan pihak pergerakan. Selama beberapa tahun di sarang musuh ini dia belum berani mengutarakan isi hatinya kepada siapapun juga termasuk Chi In Hong yang pernah bertugas bersama di situ, walaupun sebenarnya dia pun sudah mencurigai Chi In Hong adalah kawan sepahamnya. Kini Chi In Hong sengaja menyerempet bahaya dan berusaha menolong Li Sulem, perbuatan ini telah sangat mengharukan dia. Sebab itulah diam-diam dia membantu Chi In Hong meloloskan diri, bahkan ia bertekad akan melaksanakan cita-citanya selama ini andaikan jiwanya harus berkorban. Dan ia pun tidak sayang lagi. Sementara itu Tu Leong mendapatkan akal licik lagi, ia pura-pura jalan tidak leluasa karena hiatu tertotok, sebentar ia berhenti. Sebaliknya Lo Hing Koh tidak dapat menyeretnya berlari, pula tidak berani membuka hiatu yang ditotoknya tadi, diam-diam ia merasa tidak sabar, tapi terpaksa tak dapat berbuat apa-apa. Waktu itu hari sudah terang-benderang, terpaksa Han Chiao hanya dapat menguntik dari jauh dan tidak berani terang-terangan menghadapi Tu Leong. Untung jago-jago pengawal yang tugas jaga di taman itu itu semuanya kenal Tu Leong, sedangkan Han Chiao disangka oleh pengawal-pengawal itu sebagai kawan sendiri yang sengaja ditugaskan mengawasi Tu Leong, tidak ada yang menduga bahwa Han Chiao sudah mengkhianati yang Tian Lui. Begitulah Tu Leong sengaja mengulur waktu, diam-diam ia menghimpun tenaga untuk membuka hiatu yang tertotok. Samapi lama sekali akhirnya mereka sampai di tempat tahanan Li Sulem, sementara itu tenaga Tu Leong sudah mulai terkumpul, kekuatannya sudah mulai pulih. Sementara itu Chi In Hang dan Kok Hem Hai yang menyamar sebagai pengiring Liu Tong Tian serta Chui Tin San, menjelang lohor mereka pun memasuki istana Kok Su. Dalam keadaan menyamar ternyata tiada orang mengenali Chi In Hang lagi. Yang Tian Lui menerima Li Utong Tian dan Chui Tin San di suatu kamar rahasia, tapi Chi In Hang dan Kok Hem Hai dilarang ikut masuk, mereka diharuskan menunggu di luar. Pada kamar rahasia itu terpasang satu pintu angin yang di atasnya terbingkai sebuah cermin tembaga yang mengkilap, dari cermin itu Yang Tian Lui dapat melihat orang di luar kamar, sebaliknya orang di luar tidak dapat melihat keadaan di dalam. Ketika melihat Chi In Hang, hati Yang Tian Lui tergerak, ia merasa perawakan orang ini sudah pernah dikenalnya. Maklumlah, Yang Tian Lui pernah susuk Chi In Hang dan telah mengenalnya sekian lama, sebab itulah dari perawakan Chi In Hang saja sudah lantas menimbulkan curiganya. Maka ketika sudah berada di dalam kamar rahasia dan duduk berhadapan dengan Liu dan Chui berdua, segera Yang Tian Lui bertanya, siapakah kedua orang pengikutmu itu? Ah, hanya dua taubak kecil kami, karena tenaganya cekatan, maka kami membawa mereka. Sebagai persuruh kalau perlu, kata Liu Tong Tian. Tau bak kecil? Kukira tidak betul. Jika begitu halnya, maka kalian yang telah salah menilai mereka, ujar Yang Tian Lui dengan tertawa. Diam-diam Liu Tong Tian berkeringat dingin, ia pikir bangsa Chi yang ini sungguh niyai, belum lagi berhadapan dengan Chi In Hang berdua sudah mengetahui ketidakbersan penyamaran mereka. Maka dengan pura-pura gugup Liu Tong Tian menjawab, entah apa maksud Kok Su, Sudilah kiranya memberi penjelasan. Kedua taubak kalian ini memiliki luwakang yang tidak rendah, sebab itulah ku katakan kalian telah salah menilai kemampuan mereka bila betul kalian kerjakan mereka sebagai taubak biasa, kata Yang Tian Lui. Rupanya dari cermin rahasia dapat dilihatnya kedua pelipis Chi In Hang dan Kok Hem Hai rada menonjol, hal ini adalah tanda orang yang memiliki dasar luwakang yang kuat. Keruan Liu Tong Tian tambah terkejut, katanya, pandangan Kok Su yang tajam sungguh mengagumkan, sama sekali kami tidak tahu kemampuan mereka, jika benar, maka kami benar-benar berpandangan picik. Yang Tian Lui menjadi sangsi pula, tapi berlagak sayang kepada orang yang pandai, segera ia berkata pula, orang berbakat tidak pantas kalau terpendam, aku pun tidak berani yakin pandanganku pasti jitu, paling baik suruhlah mereka masuk kemari, biar kulihat mereka lebih jelas, kejut dan girang pula Liu Tong Tian, pikirnya, peduli apakah rahasia penyamaran mereka berdua telah diketahui atau tidak, kalau sudah berhadapan nanti toh pasti akan labrak dia habis-habisan, maka ia lantas memanggil Chi In Hang dan Kok Hem Hai masuk ke dalam kamar. Ucapan yang Tian Lui tadi didengar juga oleh pengawal-pengawal yang terjaga di luar, mereka terheran-heran bahwa kedua pengiring rendahan itu pun akan diterima oleh Kok Su yang mereka, terpaksa tak dapat merintangi lagi. Setelah masuk, Yang Tian Lui mengamati Chi In Hang sekejap, lalu bertanya, siapa gurumu? Dengan kepandaianmu ini, mengapa kau terima menjadi taubak kecil saja? Chi In Hang menyebut suatu nama samaran sebagai gurunya dan menyatakan kepandainya tidak berarti apa-apa, bahkan sangat terima kasih atas kesudian Liu Ce Chu menerimanya sebagai taubak. Dengan sorot metu yang tajam, sinar metu yang Tian Lui berlayah dari Chi In Hang kepada Kok Hem Hai. Diam-diam Kok Hem Hai kabat kebit kalau-kalau yang Tian Lui akan mengajukan pertanyaan apa-apa kepadanya. Ternyata yang Tian Lui juga sudah kenal nama Kok Hem Hai, maka sekarang ia pun menaruh curiga, hanya saja ia belum berani memastikan bahwa laki-laki bermuka buruk dihadapannya sekarang ini adalah Kok Hem Hai. Sebagai mana diketahui Yang Tian Pek, putera Yang Tian Lui itu sudah pernah bertarung dengan Kok Hem Hai, selama itu Kok Hem Hai memakai kedok, maka Yang Tian Pek hanya yakin kalau Kok Hem Hai adalah orang seperguruannya, tapi belum pernah melihat wajah aslinya. Pulangnya Yang Tian Pek telah melaporkan pengalamannya kepada Seng Ayah, setelah diselidiki akhirnya Yang Tian Lui mendapat tahu namanya Kok Hem Hai dan diketahui pula ia mempunyai muka yang buruk. Sekarang meski Kok Hem Hai telah merias mukanya sedemikian rupa toh tetap sukar menghilangkan codet pada mukanya itu. Karena itulah Yang Tian Lui menjadi curiga, ia pikir kalau si muka buruk ini adalah Kok Hem Hai, maka Yang Seorang lagi pasti Chi In Hang adanya. Pantas perawakannya tampak sudah pernah dikenalnya. Tiba-tiba Yang Tian Lui mendapat suatu akal, ia sengaja menjabat tangan Chi In Hang sebagai tanda orang tua menghargai orang muda, tapi sebenarnya ia hendak menjajalnya dengan Tian Lui Kang. Chi In Hang melihat maksud Yang Tian Lui itu, ia terkejut, tanpa pikir lagi segera ia menggertak, Lui Tian Kau Hang. Serentak Kok Hem Hai mengiakan, kedua orang menghantam berbareng, dengan gabungan mereka telah aduk pukulan satu kali dengan Yang Tian Lui. Terdengarlah suara gemuruh yang keras. Chi In Hang dan Kok Hem Hai tergetar mundur tiga tindak, Yang Tian Lui juga tergeliat, cuma tidak sampai menggeser langkah. Keruan terkejut juga Yang Tian Lui, ia merasa dengan gabungan kedua anak muda itu untuk mengalahkan sedikitnya juga perlu ratusan jurus lagi. Dalam pada itu, dengan cepat luar biasa Li Utong Tian dan Chui Tinsan juga lantas turun tangan. Sekaligus pedang Li Utong Tian menusuk beberapa tempat berbahaya di tubuh Yang Tian Lui, sedangkan Chui Tinsan menghantam dengan tenaga dasyat. Yang Tian Lui benar-benar lihai luar biasa, cepat sekali ia menggeser dan ganti tempat, sekali lengan bajunya mengebas, ujung pedang Li Utong Tian tersampuk menceng, berbareng telapak tangan kiri menghantam sehingga Chui Tinsan dipaksa melompat mundur. Untung dia baru saja beradu tenaga pukulan dengan Chi In Hang berdua, kalau tidak Chui Tinsan pasti terluka parah handaikan tidak mati. Berbareng Chi In Hang dan Kok Hem Hai membentak, Yang Tian Lui, kau mengkhianati perguruan, hari ini kami mewakilkan guru kami mengadakan pembersihan perguruan di tengah bentakan mereka kembali suatu jurus Lui Tian Kau Hang dilontarkan. Meski kepandayan Yang Tian Lui sangat tinggi, namun sekaligus menghadapi empat lawan tangguh, mau tak mau ia merasa kewalahan juga. Terpaksa ia sambut pula serangan Chi In Hang berdua, terdengar suara gemuruh lagi, berbareng terdengar juga suara bret, Kok Hem Hai dan Chi In Hang kembali tergetar mundur, tapi lantaran tidak sempat menghadapi lawan lain, maka lengan baju Yang Tian Lui terpapas juga oleh pedang liutong Tian, hampir-hampir saja jarinya ikut terkutung. Pek Loto A, keluar kau teriak Yang Tian Lui. Serentak para busu di ruangan luar dan prajurit yang memang sudah disembunyikan di dalam ruangan lantas membanjir keluar semua. Tidak perlu orang banyak seru Yang Tian Lui pula. Cukup Pek Loto A dan anak Tian yang tinggal di sini, yang lain mundur keluar semua, jaga rapat kalau mereka membawa begundal yang lain. Di tengah suara teriakan Yang Tian Lui itu, seorang tua berwajah merah mendadak menubruk ke arah Cui Tinsan, di samping sana seorang pemuda baju putih juga menerjang ke arah liutong Tian dengan pedang terhunus. Kiranya orang tua berwajah merah itu adalah Pek Ban Hiong, sesudah Pek Ah Cheng diobrak-abrik oleh Li Sulem, segera ia bersama putranya, yaitu Pek Jian Seng, melarikan diri ke tempat Yang Tian Lui ini. Sedangkan pemuda baju putih itu tak perlu diterangkan lagi, dia adalah putra Yang Tian Lui, Yang Tian peadanya. Yang Tian Lui cukup kenal kepandayan keempat lawannya Yang Gebat, bertarung di dalam kamar, bila terlalu banyak orang malah mengganggu dan kurang leluasa, sedap itulah ia suruh orang-orangnya keluar semua, hanya tertinggal Pek Ban Hiong dan Yang Tian pek yang cukup kuat membantunya. Dengan kedua pembantu ini Yang Tian Lui yakin kemenangan pasti akan dipegangnya. Yang Tian pek sudah pernah merasakan kelihayan Cien Hang dan Kok Hem Hai, maka sekarang ia lebih suka ayahnya yang menghadapi kedua musuh tangguh itu, ia sendiri mengadu ilmu pedang dengan liutong Tian. sebab dikiranya akan mendapat lawan yang lebih empuk. Tak taunya liutong Tian juga seorang ahli ilmu pedang, kelihayan ilmu pedangnya masih jauh di atas Yang Tian pek. Maka hanya beberapa jurus saja Yang Tian pek sudah lantas tahu rasa, ujung pedang liutong Tian seakan-akan menyamber di depan mukanya, sinar pedang menyilaukan mata. Keruan ia terkejut, lekas-lekas di tengah samberan pedangnya, ia selingit pukulan pula dengan tenaga Tian Lui Kang. Tiba-tiba langkah liutong Tian rada sempoyongan, nyata dia telah mengeluarkan ilmu pedang Cui Patsian, delapan dewa mabuk, langkahnya seperti tidak tetap bagai orang mabuk, tapi setiap gerak pedangnya selalu mengincar tempat lawan yang berbahaya. Karena bingung menghadapi tipuan serangan yang aneh itu, Yang Tian pek menjadi kelabakan, hanya sanggup menangkis dan tidak mampu balas menyerang. Sebaliknya karena liutong Tian harus menghadapi juga tenaga pukulan Tian Lui Kang lawan, maka beberapa kali serangan maut gagal setengah jalan, tetap tak dapat membinasakan lawan meskipun kedudukannya tetap di atas angin. Di sebelah lain, dengan kekuatan Pek Ban Hiong yang terlatih berpuluh tahun, keadaannya lebih kuat dibandingkan murid Xiao Lim Pei seperti Cui Tinsan. Ilmu pukulan Tai Lui Kim Kong Chiang Cui Tinsan memang keras, tapi kurang mantap. Pek Ban Hiong telah melawannya dengan Bian Chiang yang lemas ditambah dengan Eng Jiao Kang, tenaga. Cakaran yang liahi, dalam sekejap saja Cui Tinsan sudah terkurung di tengah pukulan dan cakarannya. Hanya Pek Ban Hiong juga rada jeri terhadap ketangkasan Cui Tinsan, maka ia senaga jamin tenang dan mantap, kalau tenaga Cui Tinsan sudah terkuras habis barulah akan diberesi. Di sebelah sana yang Tian Lui melawan Chi In Hang dan Kok Hem Hai, kedua pihak sama-sama mengeluarkan segenap kemahiran Tai Lui Kang masing-masing, angin pukulan merdu gemuruh, di mana angin pukulan menyambar daun jendela tergelapar dan tiang tergetar, atap perumah berkeriutan. Sebagian busu yang berkepandaian lemah sejak tadi sudah menyingkir keluar. Melihat gelagat kurang menguntungkan, seorang busu berseru, apakah perlu mengundang Liong Siang Hoa Tong? Tidak perlu bentak yang Tian Lui dengan gusar. Jika takut enyah dari sini. Menurut taksiannya, Yang Tian Pek cukup kuat untuk menahan Li Utong Tian hingga ratusan jurus, sedangkan Pek Ban Hiong sudah pasti lebih hunggul daripada Cui Tinsan. Dalam keadaan demikian asalkan salah seorang, Pek Ban Hiong atau Yang Tian Lui sendiri dapat mengalahkan lawan dalam waktu singkat, maka dengan segera mereka dapat membantu Yang Tian Pek membereskan Li Utong Tian, jadi jelas pihak Yang Tian Lui menduduki posisi yang lebih menguntungkan, apalagi dia adalah kok su negeri Kim, sedangkan Liong Siang Hoa Tong adalah kok su mongol, kedudukan kedua orang sederajat, mana sudi dipandang rendah dengan minta bantuan kepada tamunya itu. Sekonyong-konyong Chi In Hang pura-pura memukul, berbareng lantas membentak, lihat pedang cepat sekali pedangnya lantas menusuk. Dalam pada itu Kok Hem Hai juga sudah melolos pedangnya, di tengah pukulannya ia pun melancarkan tusukan, nyata kerja sama mereka berdua sangat rapi. Menghadapi serangan dari muka dan belakang dengan angkuh yang Tian Lui masih menjengek, hektometer, berani pamer kepandaian yang telah kalian pelajari, keluarkan saja seluruhnya belum lenyap suaranya pedang Chi In Hang menyam bertiba di depan dahinya, hampir-hampir saja batok kepalanya tertabas. Menyusul Kok Hem Hai juga menusuk pula dengan kerja, tak terduga. Segera yang Tian Lui mengebas dengan lengan bajunya. Tak terduga ujung pedang Kok Hem Hai mendadak memutar ke samping dan kembali menyerang dari arah yang getak terpikirkan olehnya. Terdengarlah suara bret yang panjang, hampir setengah lengan baju yang Tian Lui terobek menjadi potongan kecil. Kiranya gerakan pedang Kok Hem Hai diserta dengan puntiran sehingga kain baju itu seperti digiling saja. Keruan yang Tian Lui terkejut dan gusar pula. Mendadak ia membentak, Kedua telapak tangan menghantam sekaligus, dengan jurus Yamahun Chong, kuda liar menyeruduk dua jurusan, ia paksa Chi In Hang berdua mundur. Hektometer, kiranya kalian berhasil meyakinkan pula ilmu pedang perguruan kita, tapi kalian mampu mengapakan diriku jengek yang Tian Lui. Walaupun begitu katanya, tapi timbul juga rasa jerinya. Diam-diam ia berpikir tentang saudara seperguruannya, yaitu Hoa Tian Hang yang mengasingkan diri selama belasan tahun, kiranya diam-diam sedang meyakinkan ilmu pedang yang hebat ini dan diajarkan kepada muridnya untuk kemudian hendak menghadapinya. Tampaknya ilmu pedang yang dimainkan Chi In Hang sekarang bahkan lebih hebat daripada kakek gurunya dahulu. Yang diutamakan Yang Tian Lui adalah luekang dan kurang mahir ilmu pedang, maka kedua pihak sekarang menjadi sama-sama menggunakan kemahiran masing-masing untuk menyerang kelemahan lawan. Dengan begini Yang Tian Lui hanya dapat menandingi Kok Hem Hai dan Chi In Hang dengan sama kuat saja, untuk menarik keuntungan menjadi tidak mudah baginya. Sebaliknya di sebelah sana Cui Tin San yang menempur Pek Ban Heng dengan sengit, akhirnya ia menjadi payah. Sedang partai lain tampak Liu Tong Tian lebih hunggul daripada Yang Tian Pek, hanya dalam waktu singkat ia pun belum dapat mengalahkan pemuda itu. Diam-diam Chi In Hang menjadi gelisah, pikirnya, mengapa Beng Tai Hiap dan Hon Lo Chiampu belum nampak muncul. Tentang Beng Xiao Kang dan Hon Tai Wi, sejak pagi-pagi mereka sudah berhasil meyusup ke dalam istana Yang Tian Lui itu, mustahil suara pertempuran yang ramai itu tak didengar oleh mereka. Sebab itulah Chi In Hang menjadi kuatir jangan-jangan terjadi apa-apa atas diri kedua pendekar tua. Tapi, dengan kepandayan mereka yang tinggi, rasanya tiada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka. Tapi mengapa sampai saat ini mereka masih belum muncul? Begitulah lantaran bala bantuan yang ditunggu belum datang, Chi In Hang berdua menjadi cemas, maka posisi yang sama kuat tadi hanya sebentar saja telah berubah pula, Yang Tian Lui kembali di atas angin dan melancarkan serangan gencar pula. Sekarang marilah kita mengikuti keadaan Li Sulem, selagi duduk tenang dan mengerahkan tenaga di temoat tahanannya, dalam kegelapan ia pun tidak tahu siang hari atau sudah malam tiba-tiba didengarnya ada suara tindakan dua orang menuju ke arahnya. Sekonyong-konyong suara percakapan kedua orang itu pun dapat didengarnya. Seketik kali Sulem terperanjat. Sebab suara itu sudah dikenalnya dengan baik, Jelas itulah suara Tui Leong. Terdengar Tui Leong sedang berkata, Penjaga ini tidak paham bahasa Han, akan ku minta kuncinya, lalu sengaja ku sinkirkan dia ke tempat lain, kira ini baik tidak? Hendaklah kau jangan main gila, apakah betul-betul Li Beng Cu ditahan di sini? Demikian terdengar suara perempuan muda menanggapi. Li Sulem menjadi heran, siapakah perempuan itu? Dari nada ucapannya agaknya dia sengaja datang buat menolong diriku. Mengapa Tui Leong mau menuruti perintahnya? Sungguh aneh. Demikian pikir Sulem. Dari suara mereka itu Li Sulem menaksir jarak mereka dari kamar tahanan itu masih dua tiga puluh langkah lagi, agaknya suara perempuan itu diucapkan dengan setengah berbisik di tepi telinga Tui Leong. Dalam pada itu mereka sudah samapi di depan kamar tahanan itu. Penjaga di situ adalah seorang busu Mongol yang sudah kenal Tui Leong, tapi belum kenal Lo Hing Koh. Maka ia merasa sangsi melihat Tui Leong datang bersama seorang perempuan muda. Namun belum diam menegur, Tui Leong sudah lantas mendahului membuka suara dalam bahasa Mongol, berikan kunci palsu padaku, cepat kau pergi mengundang Leong Siang Ho atau tidak perlu tanya lagi, lekas berangkat. Aku berada dalam ancaman orang ini rupanya busu Mongol itu tidak dapat bicara bahasa Han, tapi sedikit dapat mendengar artinya. Sebab itulah Tui Leong mendahului bicara bahasa Mongol dengan dia. Saat itu tidak terpikir oleh Tui Leong bahwa meski Lo Hing Koh tidak paham bahasa Mongol, tapi Li Sulem yang terkurung di dalam penjara itu fasi bahasa asing itu. Kini Li Sulem sudah yakin Lo Hing Koh datang untuk menolongnya, walaupun belum jelas siapa nona itu, namun tiada kesempatan berpikir lagi baginya, segera ia berteriak, lekas turun tangan, bunuh penjaga itu belum lenyap suaranya, ternyata busu Mongol itu sudah menerjang lebih dulu kerah Lo Hing Koh sambil memaki, budak busuk, berani benar kau dia menggunakan bahasa Han yang kaku, namun hal itu pun membuktikan dia bukannya sama sekali tidak paham bahasa Han sebagai dikatakan Tui Leong tadi. Dengan gesit Hing Koh mengegos ke samping, berbareng ia terus melolos goloknya, dengan jurus Leong Hoi Hang Bu, naga terbang burung Ho menari, kontak ia membacok lawannya. Sebelah tangannya mestinya mencengkeram kencang uratna di tangan Tui Leong, tapi kini ia harus menghadapi busu Mongol itu, terpaksa ia lepaskan Tui Leong. Penjaga itu adalah busu bawahan Dulai yang mahir ilmu bulat ala Mongol, dalam hal pertarungan dari jarak dekat justru adalah kemahirannya. Ketika bacokan golok Hing Koh mengenai tempat kosong, segera busu Mongol itu menubruk maju dengan sebelah tangan ia tahan lengan Sinona yang bersenjata itu, sedang sebelah kaki lantas menjegal, maksudnya hendak merobohkan Hing Koh. Tapi ilmu golok Hing Koh juga sangat ganas, cepat ia berputar, goloknya ikut menyamber ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, dengan demikian, biarpun lawan menyerang dari arah manapun pasti akan terkena goloknya. Kera bergulat orang Mongol meski berbeda daripada Kim Najil Hoat, tapi dasarnya sama, maka dalam hati Hing Koh merasa senang karena pihak lawan yang menyodorkan kaki dan tangannya untuk ditabas. Tak terduga baru saja goloknya bekerja, tiba-tiba dari belakang angin keras menyamber kepalanya, kiranya Tzu Leong telah menghantamnya dari belakang. Ketika Hing Koh sedikit menunduk ke depan, punggungnya yang kesakitan kena pukulan, hanya saja tidak terluka. Rupanya saat itu baru saja Tzu Leong dapat melancarkan hiatu yang tertotok, tenaganya baru pulih satu dua bagian saja. Dengan gemas Hing Koh terus menghantam ke belakang hingga Tzu Leong kontan terjungkal, sedangkan golok di tangan kanan masih terus bekerja seperti tadi. Tapi lantaran perhatiannya terpencar, dengan sendirinya putaran goloknya menjadi kurang sempurna. Kemahiran jago gulat adalah pandai melihat titik kelemahan musuh, begitu melihat kesempatan baik segera diterjangnya. Ketika golok Hing Koh menyamber lewat samping kepala busu Mongol itu dan tidak mengenai sasaran, seketika busu itu maju, sekali pegang dan sekali putar, kontan Hing Koh dibanting kebalik pundaknya. Haha, nona cilik, aku menjadi tidak tega membinasakan kasuru busu itu dengan bergelak tertawa. Dan baru saja ia hendak menubruk maju untuk menangkap Hing Koh, sekonyong-konyong sepotong batu kecil menyamber tiba dan tepat mengenai hiatu di bagian dengkulnya, seketika busu itu roboh terguling. Dengan gerakan lihai tahting, ikan lelem melejit, cepat Hing Koh melompat bangun, ketika dilihatnya busu Mongol itu sudah menggeletak, maka taulah dia ada orang telah membantunya secara diam-diam. Tanpa pikir lagi goloknya lantas menabas untuk habiskan nyawa busu Mongol itu. Lekas lari, Hing Koh segera Tulliong berseru. Demi kebaikanmu makanya tadi aku mencegah kau membunuh busu itu. Sekarang sudah kau lakukan, bila tidak lekas lari tentu kau sendiri akan celaka. Di sekitar sini masih banyak musuh, bila diketahui tentu sukar bagimu untuk lolos. Tentang menolong li sulem boleh serahkan padaku saja, kau sendiri lekas lari. Jangan percaya ocehannya, dia menipu kau demikian li sulem juga berseru. Jangan percaya kata berbisa orang lain, Hing Koh kata Tulliong dengan suara rada gemetar. Betapapun kita sudah pernah sumpah setia. Mendengar itu, sulem menjadi bingung. Ia heran ada hubungan apakah antara wanita ini dengan Tulliong. Jangan-jangan seperti halnya N.Y.O. Wan juga terpikat oleh kata-kata manisnya. Dalam pada itu pikirannya Hing Koh menjadi kacau, bentaknya, tutup mulutmu. Saat ini aku belum ada tempo untuk membunuh kau. Seorang gadis betapapun tetap sukar melupakan kekasihnya yang pertama, sebab itulah biarpun dia amat benci kepada Tulliong, namun tidak tega membunuhnya. Dalam keadaan pikiran kacau tak teringat olehnya Tulliong dapat bergerak bebas lagi, padahal Hia Tulliong telah ditotoknya. Hing Koh berhasil menemukan kunci dalam baju busu penjaga tadi, segera ia hendak membuka pintu kamar tahanan. Tetapi mendadak angin berkesur dari belakang, seorang telah menubruknya dan kukunya yang tajam telah membuat lecet pundaknya. Keruan Hing Koh terkejut, cepat ia mengagus untuk menghindarkan cengkeraman musuh. Waktu ia menoleh, dilihatnya penyerangnya ternyata bukan Tulliong, tapi seorang wanita berambut turai. Kiranya wanita itu adalah istri penjaga tadi yang bertugas menjaga penjara wanita. N.Y. Owen dan Hon P.W. Eng dikurung di kamar tahanan sebelah menyebelah dengan Lee Sulem. Sambil menghadapi wanita itu, sedapat mungkin Hing Koh menggunakan sebelah tangannya untuk membuka gembok kamar tahanan. Syukurlah gembok itu lantas terbuka dan jatuh ke lantai di mana pintu kamar tahanan terpentang tertampaklah Lee Sulem melangkah keluar. Meski dalam keadaan kalap, wanita itu pun tahu akibatnya kalau tahanan penting itu sampai lolos. Maka cepat ia berteriak minta tolong dengundalnya. Menyusul ia lantas meninggalkan Hing Koh terus menerjang Lee Sulem. Langkah Sulem tampak sempoyongan, ia melangkah ke samping hingga mengelakkan terjangan lawan itu. Ketika wanita itu akan menubruk maju lagi, tiba-tiba sepotong batu kecil menyam bertiba dan tepat mengenai hiat sul di bagian punggungnya, kontan wanita kalap itu pun roboh terguling senasib dengan seng suami. Melihat itu Tu Leong menjadi girang, diam-diam ia menduga Lee Sulem pasti dikerjai sesuatu oleh Leong Sieng Heo Atong, kalau tidak, dengan kepandaian Lee Sulem mustahil juri terhadap seorang wanita tak terkenal itu. Dalam pada itu Lee Sulem lantas berseru kepada Hing Koh, Banyak terima kasih Nona, orang ini adalah tanda petik. Ya, baru sekarang aku mengetahui dia adalah pengkhianat bangsa, selah Hing Koh. Lee Beng Chu, kira bagaimana engkau hendak selesaikan dia boleh terserah padamu. Sulem tahu Nona ini tidak tega membunuh Tu Leong, maka ia pun berkata, orang berdosa pasti akan menerima ganjarannya. Hari ini Nona ini mengampuni jiwamu, hendaklah kau dapat sadar dan kembali ke jalan yang baik. Kalau tidak kalimat tadi pasti akan terbukti atas dirimu sambil berkata, dengan sikap dingin ia melangkah lewat di samping Tu Leong, lalu berseru, Adik Wan. Adik Han. Engkoh lem, baik-baikah kau terdengar Nye Wan menjawab. Aku dan Nci Eng. Ya, aku tahu, aku sudah bebas sekarang ditolong oleh seorang ksatria wanita sampai di sini. Ia melirik ke arah Loh Hing Koh, cepat Nona itu memberitahukan namanya dengan suara perlahan dan katakan pula nama kakaknya serta kedudukannya di dalam pasukan pergerakan. Ia pun memberitahu bahwa Ci In Hang juga sudah datang buat menolongnya, maka Li Sulem lantas melanjutkan, ksatria wanita, Nona Law yang telah menyelamatkan diriku. Ci In Hang katanya juga sudah berada di Taito sini. Hendaklah kalian tunggu sebentar lagi, setelah aku menemukan kuncinya segera ku bebaskan kalian. Di sebelah sana, Han Chiao yang masih sembunyi di sekitar situ menjadi melengek juga dan timbul rasa sanksinya demi mendengar percakapan Sulem dan Nye Wan itu. Han Chiao adalah orang cerdik dan cermat, timbul rasa sanksinya mengapa Nye Wan pertama menanyakan keadaan Li Sulem baik-baik tidak, padahal kedua suami istri penjaga itu sudah direbohkan semua, masakah Nye Wan tidak mengetahui kalau Li Sulem berada dalam keadaan sehat? Sebaliknya Li Sulem mengapa menjawab dia, aku tahu. Tahu apa yang dimaksudkannya jangan-jangan ada sesuatu di balik ucapan itu? Wah, celaka, jangan-jangan demikian kesangsian pikiran Han Chiao. Han Chiao merasa ada sesuatu yang tidak beres, tidak sempat lagi baginya untuk berpikir lebih banyak, segera ia pun keluar dari tempat sembunyinya dan memburu ke sana. Waktu itu Li Sulem baru lewat di samping Tulem untuk mendekati si penjaga wanita tadi, ia sedang berjongkok mencari kunci di bajunya, pada saat itulah mendadak Tulem melompat bangun sambil menjengek, hektometer, impian muluk kalian masakah gampang terlaksana berbereng itu sebuah tok Liyong Piao lantas ia sambitkan ke arah Li Sulem. Bangsat! Berani kau berbuat keji bentak Han Chiao, sekaligus ia menyambitkan tiga potong batu kecil, sepotong menghantam tok Liyong Paiu, batu yang lain mengarah ia tu di tubuh Tulem. Terang, tok Liyong Piao terbentur tepat oleh batu itu, tapi tok Liyong Piao cuma terbentur menceng sedikit, dan masih terus menyambar ke arah Li Sulem, sebaliknya batu terpental balik malah oleh benturan itu. Menyusul terdengar pula suara tering-tering dua kali, kedua batu yang mengarah Tulem telah diselentik jatuh semua dengan tenaga jari yang kuat. Kiranya pada saat yang tepat itu tenaga Chu Liyong juga telah pulih, hiatu yang tertotok tadi telah pula punah seluruhnya. Untung tok Liyong Piao yang agak menceng itu hanya menyambar lewat atas kening Li Sulem, akan tetapi dengan sendirinya ia berusaha menghindar ketika serangan itu tiba, ia melompat ke samping, tapi terlalu keras menggunakan tenaga hingga ia sendiri jatuh terguling. Nyata, di luar Tau Li Sulem, secara diam-diam Dulai telah memerintahkan penjaga-jaga di situ untuk menaruh racun soh kutsan, bubuk pelemas tulang, sehingga Sulem, N.I.O.N. dan Hon P.W.E. yang mati kutu, betapapun tinggi ilmu silat mereka sukar lagi digunakan. Dengan jatuhnya Li Sulem itu, hal ini membuktikan tenaga dalam Li Sulem tak dapat digunakan lagi, Tulion bergelak tertawa senang karena apa yang diduganya ternyata benar. Segera ia berteriak, Li Sulem, hari ini sudah tiba ajamu menyusul dua buah Tok Liong P.W. Segera disambitkan pula, yang satu menimpuk Hon Chiao, yang lain mengincar Li Sulem. Hebatnya kedua Tok Liong P.W. itu menyambar ke arah yang berlawanan karena tempat Hon Chiao berdiri jauh di sebelah sana. Tapi kepandayan menggunakan senjata rahasia Tuliong itu sungguh niyai, baik sambitan membalik maupun ke depan, semuanya menyambar dengan keras dan tepat. Namun kepandayan Hon Chiao terhitung kelas satu di kalangan jagoan pengawal bangsa Han, dengan goloknya yang tebal ia menyampuk, terang, Tok Liong P.W. itu disampuk jatuh. Segera hidungnya. Mengendus bau amis yang memuakan, kepalanya menjadi pusing, diam-diam ia mengakui kelihayan Tok Liong P.W. itu, cepat ia tenangkan diri dan menghirut napas segar, lalu menerjang maju lagi. Kalau Hon Chiao dapat menahan P.W. berbisa itu, Li Sulem yang tak berbertenaga itu menjadi mati kutu, saat itu dia belum lagi merangkak bangun dari jatuhnya tadi dan tahu-tahu Tok Liong P.W. sudah menyambar tiba. Terkesiap juga hati Li Sulem, pikirnya, sungguh tidak terduga jiwaku harus melayang di tangan bangsat ini. Pada saat itu Hon Chiao sedang memburu tiba, tapi jaraknya masih belasan meter jauhnya dari tempat Li Sulem untuk menyelamatkan jiwa Li Sulem jelas tidak dapat. Di luar dugaan, pada saat yang gawat itu, tiba-tiba seorang menubruk ke atas tubuh Li Sulem, orang ini bukan lain daripada Lo Hingkoh. Dengan mati-matian Lo Hingkoh bermaksud menyelamatkan Li Sulem, dengan sendirinya ia pun berusaha agar Tok Liong P.W. tidak sampai mengenai dia, maka ketika menubruk di atas tubuh Li Sulem, berbareng goloknya juga disambitkan ke sana hingga dapat membentur Tok Liong P.W. Cuma sayang tenaganya selisih jauh dengan tenaga dalam Tu Liong, meskipun saling bentur, tapi goloknya kalah kuat dan jatuh ke samping, sedangkan Tok Liong P.W. masih terus meluncur ke depan. Li Sulem mengerahkan segenap tenaganya yang ada dengan maksud membalik ke atas untuk menahan Tok Liong P.W. Akan tetapi sudah terlambat, Tok Liong P.W. menyerempet lewat di atas pundak Lo Hingkoh dan membuat kulit lecet. Untung terjadi gerakan merontali Sulem itu kalau tidak Tok Liong P.W. itu tentu sudah menacap di tenggorokan Lo Hingkoh. Keganasan Tok Liong P.W. itu lor biasa, asal kena darah seketika korbannya tak dapat bernapas lagi dan binasa. Dengan suara serak Lo Hingkoh berteriak, Tu Liong, keji amat kau menyusul ia pun menjatuhkan diri dan menggelinding ke pinggir. Li Sulem melengap juga setelah berdiri kembali. Hingkoh, kau tak dapat menyalahkan aku, jengek Tu Liong. Kau sendiri yang rela mengorbankan jiwa sendiri untuk memela bocah itu. Mangkatlah kau dengan baik-baik, biar ku bunuh pula bocah ini agar dapat menjadi kawan seperjalananmu menuju akhirat. Li Sulem masih berdiri tertegun, ia baru sadar ketika Tu Liong menubruk ke arahnya. Dengan gusar ia lantas mendamperat, Tu Liong, gagah benar kau. Sungguh hebat. Saat ini aku bukan tandinganmu, boleh kau bunuh saja diriku. Apa susahnya jiwa kau ingin mampus jengek Tu Liong. Tapi saat ini aku belum mau membunuh kau. Maklum Li Sulem adalah orang penting yang hendak ditawan Dulai, sudah tentu Tu Liong tidak berani membunuhnya sungguh-sungguh. Justru lantaran ini ya, sedikit ragu-ragu saja sudah memberi kesempatan kepada Hon Chiao untuk menyusul tiba. Kuatir kalau Li Sulem dicelakai Tu Liong, dari jauh Hon Chiao menyambitkan lebih dulu sebutir batu. Akan tetapi sekali sampuk dengan pedang yang telah dilolosnya, Tu Liong bikin batu itu mencelak balik ke arah Hon Chiao. Habis itu Tu Liong lantas berteriak minta bantuan. Batu yang disampuk mencelak kembali itu ternyata menyambar dengan kencang ke arah Hon Chiao sendiri, cepat ia menunduk tidak urung kopiah busu yang dipakainya tersamber jatuh. Sekarang baru kau kenal kelihayanku kata Tu Liong dengan tertawa. Nah, kalau ingin mampus, biarlah aku bereskan kau sekalian. Dengan kalap Hon Chiao balas membentak, tidak perlu banyak bacot, bangsat. Hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati seret, kontan goloknya membacok ke arah Tu Liong, meski menyadari bukan tandingan Tu Liong, tapi Hon Chiao sudah nekat, kalau bisa ia siap untuk gugur bersama musuh. Cepat Tu Liong putar pedangnya dan dengan mudah saja ia patahkan serangan Hon Chiao itu. Namun dengan mati-matian Hon Chiao menyerang pula kedua dan ketiga kalinya tanpa kenal takut. Karena caranya yang nekat itu, Tu Liong menjadi rada kelabahkan. Hayo kawan-kawan, tangkap matumata, lekas keluar teriak Tu Liong berulang memanggil bala bantuan. Diam-diam ia bersyukur sudah kehilangan tenaganya, untuk lari terang tidak mampu lagi. Tempat tahanan Lies Ulam itu sangat dirahasiakan dan merupakan tempat terlarang bagi perang. Yang tak berkepentingan, makam seti mereka sudah bertempur sekian lamanya dan Tu Liong juga berteriak, namun tetap tiada nampak munculnya orang lain. Cuma Hon Chiao juga menyadari bila para busu mongol mendengar suara teriakan Tu Liong itu nanti tentu ada yang memburu kemari. Maka dengan mati-matian Hon Chiao melancarkan serangan lebih gencar sambil berkata dengan suara berat, Li Beng Cu, harap kau cari tempat sembunyi dulu. Li Sulem menyesal dirinya, tak dapat membantu Hon Chiao, kini disuruh sembunyi, tentu saja ia tidak mau segera ia mendekati Hing Koh dan bertanya, Nonalo, apakah kau membawa obat luka? Wajah Hing Koh tampak pucat, dengan suara parau ia menjawab, Jangan pikirkan diriku, lekas buka pintu tahanan sana, lepaskan dulu kawan-kawanmu itu. Anak perempuan tukang kebon di sini bernama si Kemala adalah orang kita, Maksud Hing Koh agar Li Sulem mengajak N.I.O.Wan dan P.W.E melarikan diri dan mencari tempat sembunyi yang baik, Kalau perlu cari si Kemala. Ia tidak tahu waktu itu si Kemala sudah lari dari situ bersama ayahnya. Melihat keadaan Hing Koh yang payah itu, Sulem tahu Nona itu sukar diselamatkan lagi, Dengan rasa pedih ia bertanya, Nonalo, adalah sesuatu pesanmu yang perlu kulaksanakan maksudnya minta Hing Koh memberi pesan terakhir. Harapkah sampaikan kepada C.I.N.H.A akan kematianku, tentu dia dapat mengurus diriku. Aku bersalah padanya, tapi aku sudah berusaha baginya sekuat tenagaku, kata Hing Koh. Sudah tentu Li Sulem tidak tahu seluk-beluk hubungan Hing Koh dengan C.I.N.H.O.W. Ia hanya mengangguk-menyanggupi pesan itu, lalu berpaling dan mencari kunci pada tubuh penjaga wanita tadi, Kemudian ia berlari ke sebelah sana untuk membuka pintu penjara. Melihat itu, cepat C.I.N.H.O.W. Mendesak mundur Han Chiaw, lalu memburu ke arah Li Sulem sambil mencengkeram dari belakang sembari membentak, Matilah kau, Li Sulem. Tapi mendadak terasa angin keras menyamber dari belakang, Dengan mati-matian Han Chiaw telah menerjangnya pula. Bedebah. Apakah sudah bosan hidup jengek Tsu Long dengan gemas? Sedikit mengegos, berbareng pedangnya lantas menusuk. Gerakan ini tepat pada waktunya, Maka terdengarlah suara benturan pedang dengan golok, Tangan Han Chiaw kesemutan, Goloknya terlepas dari cekalan. Tanpa pikir lagi Tsu Lion lantas mendepak sehingga Han Chiaw terguling. Pada saat itulah terdengar suara tindakan orang yang ngeriuh, Ada beberapa orang busu Mongol telah memburu tiba. Tsu Lion kenal dua di antaranya adalah Abul dan Hulita, Kedua murid Lion siang Hoa Tong yang tangguh itu, Ia menjadi girang, Ia pikir dengan datangnya kedua orang itu biarpun N.Y.O. Wan masih liai seperti dulu juga tak dapat lolos lagi. Dapatkah Li Sulem meloloskan diri bersama N.Y.O. Wan dan Hon P.W. Eng? Kira bagaimana Li Sulem, Beng Xiao Kang dan kawan-kawannya mengobrak abrik sarang yang Tian Lui secara besar-besaran?